Intro Beralih ke informasi lain pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah. Melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTM Cipulri. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas hari ini? Silahkan. Ya baik, terima kasih gilalu. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas siang Anda. Langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama yaitu dari Sleepy, Palmera, Jakarta Barat. Seperti yang kita lihat pada pantauan CCTV pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak mengalami peningkatan polome kendaraan, terkhusus kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol. Di mana antrian kendaraan di belakang traffic light mencapai lebih dari 200 meter. Untuk itu kami harapkan Anda untuk berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan juga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Sementara dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan dalam keadaan rame lancar, hal yang sama untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pejapongan ataupun Cawang. Lalu lintasnya rame lancar sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan tidak menerobos jalur berlawanan hara dan juga bagi pengendara rada dua kami harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis top untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki. Ya baik pemirsa dari Jakarta Barat, selanjutnya kita akan beralih ke Jawa Barat, tepatnya dari Megamal, Karawang. Di mana pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan rame cenderung tersendat, di mana sudah bisa kita lihat bersama aktivitas masyarakat siang ini di Karawang cukup padat. Untuk arus lalu lintas sendiri dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan mengarah ke Jalan Pantura dalam keadaan ramai cenderung tersendat dan dari Jalan Pantura yang akan mengarah ke Tuparep di mana arus lalu lintasnya dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi pada pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu menghargai antar sesama pengguna jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kita tinggalkan Karawang Jawa Barat, selanjutnya kita beralih ke Mojokerto, tepatnya dari Simpang, Klaten. Untuk arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Persendatan kendaraan hanya terjadi di antrean trafik light. Baik itu arus lalu lintas di bypass Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Raya Surabaya ataupun Madiun. Hal yang sama untuk kendaraan dari Jalan Gempol Mojokerto yang akan mengarah ke Jaya Negara. Meskipun lalu lintas di kawasan ini relatif lancar, kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan di mana bisa kita lihat bersama dominasi kendaraan dan pada siang hari ini di kawasan ini lebih didominasi oleh kendaraan angkutan barang yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Dan yang terakhir kita pantau dari Simpang, Topati, Bali. Arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar dari berbagai aranya. Persendatan kendaraan di kawasan ini juga terjadi di antrean trafik light. Baik itu lalu lintas dari Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur maupun dari Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar. Dan pemirsa untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar, kami harapkan Anda dapat mengikuti aran serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, kemudian patuhila rampu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SMS-nya terkami di 9-1-1-9. Galu kembali ke Anda, silakan. Terima kasih beri hadir, Terus Lindang, melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih telah menonton!